Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, menyatakan bahwa Amerika Serikat menawarkan bantuannya kepada negaranya. Bantuan ini diberikan seusaha Presiden Volodymyr Zelensky yang menyedir negara-negara di dunia yang tak membantunya terkait invasi Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah menyatakan akan memberikan bantuan militer senilai 350 juta USD. Informasi ini disampaikannya lewat cuitan di Twitter seperti dilansir oleh Tribunews.com via CNN selasa 1 Maret. Dmitry Kuleba menjelaskan bahwa melalui sambungan telepon, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan dukungannya untuk Ukraina. Lebih lanjut, Kuleba dalam telepon mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan sanksi dan senjata untuk melawan Rusia. Terkait permintaan ini, Amerika Serikat menyakinkan Ukraina bahwa mereka mengordinasikan langkah lanjutan. Sementara itu, Antony Blinken dalam cuitanya menyatakan bahwa Amerika Serikat mengecam tindakan brutal tak beralasan dari Rusia terhadap Ukraina. Amerika Serikat juga menegaskan bahwa mereka berdiri bersama dengan Ukraina. Sebelumnya, Joe Biden juga telah mengumumkan tindakan lanjutan terhadap Rusia imbas invasi. Seperti melarang lembaga keuangan Rusia melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika. Amerika Serikat juga memperlakukan sanksi terhadap dana investasi langsung Rusia. Menyebutnya sebagai dana yang dikenal untuk Putin dan lingkaran dalamnya. Bantuan militer senilai 350 juta USD atau setara dengan 5,03 triliun rupiah telah dikelontorkan Amerika Serikat pada negara pecahan Uni Soviet itu. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah Zelensky menyerukan bantuan serta menyinggung komitmen negara barat seperti Amerika Serikat dan NATO membela negaranya. Terima kasih telah menyerang. Demikian informasi terkini. Perbarui terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tripunews.